Ketemu lagi dalam latihan es krimah Latihan paling ideal dalam es krimah adalah latihan berpasangan Karena dengan berpasangan kita bisa merasakan feel masing-masing atau rasa dari masing-masing Namun kadang-kadang kita tidak memungkinkan untuk latihan berdua Entah karena kesibukan atau apa Bagaimana mengatasinya? Apakah jika tidak ada partner, maka kita tidak latihan? Jangan Ada solusinya Yaitu kita menggunakan ban Jika Anda tidak ada ban seperti ini Anda bisa menggunakan sansak Atau bisa juga Anda ambil saja Satu ban Kemudian Anda ikat di piang atau di pohon Dengan digunakan cara yang sama Memang hasilnya tidak sama dengan jika kita berlatih kedua Tapi paling tidak Kita tetap latihan Ada banyak fungsi Dengan kita latihan dengan menggunakan ban ini Jelas yang pertama adalah kita bisa merasakan impact atau apa ya Ketika kita mau hukum Kita bisa merasakan Yang kedua kita bisa melatih genggaman tangan Ingat genggaman tangan bukan begini Karena begini ya Yang seperti ini Ini rawan lepas Jadi kita pegang secara utuh Oke Kemudian kita bisa melatih power Kita bisa merasakan Segera Kita bisa melatih power Kemudian yang ketiga Kita bisa melatih Bentuk-bentuk pukulan Misalnya pukulan silat Pukulan mendata Pukulan memujud Kita bisa melatih itu semua Atau Snapping Atau witing Atau ada lagi istilahnya Pukulan abaniku Banyak Dan yang utama lagi adalah Kita bisa melatih Stamina kita Oke Nah Sebelum kita Mencoba untuk berlatih ini Saya ingin menunjukkan dulu Bagaimana cara kita memukul yang benar Ya Ingat Kekuatan itu bukan ditentukan oleh Besar kecilnya otot Anda Tapi Benar tidaknya Anda memukul Ya Yang pertama Ingat Sebetulnya bukan pukulan Sebetulnya Tapi yang lebih tepat adalah Tamparan Jadi kayak penampar Oke Kenapa kalau penampar Karena itu Kita Energi Itu bisa full Keluar Berbeda dengan pukulan Ini pukulan Oke Kalau ini tamparan Ini pukulan Itu yang pertama Yang kedua Ketika Anda memukul Itu kenakan Kira-kira Ujung Kira-kira satu jengkal Jari Anda Jadi jangan di sini Karena kalau di sini Anda tidak mendapatkan Power Tapi ujung Jadi pull Itu pukulan akan lebih keras Oke Ini Kalau saya kenakan sini Dan yang kedua Ketika Anda memukul Di bagian sini Ini akibatnya apa Nyantol Ketika nyantol seperti ini Ini potensi sekali Akan ditangkap oleh lawan Jadi Anda memukul Pada bagian Kira-kira ujung Sehingga pukulan Anda Bisa flow Bisa mengalir Oke Oke Yang kedua Itu yang perlu Diperhatikan Ingat Tadi saya mengatakan Apa namanya Genggaman Ini harus betul-betul Rapet Karena kalau Anda Yang rapet Dia bisa terlepas Oke Lantas pukulan apa yang bisa kita lakukan Kalau Anda belum bisa melakukan Pukulan apa-apa juga Pukul Sesuka Anda Sebisa Anda Bebas Bebas Sebelumnya saya sudah mengajarkan Tentang pukulan Sinawali Itu bisa Anda terapkan Misalnya Open guard Dan close guard Open guard Kita coba Bisa Atas Bawah Atas Bawah Atas Bawah Bisa Bawah 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 Bisa Close guard Anda bisa juga Atas Atas Bawah Bawah Atas Bawah Bawah Atas Bawah Oke Gampang kan Lakukan itu minimal Satu menit dulu Satu menit Tapi Full power Full speed Satu menit Anda istirahat Kira-kira Dikapun detik Kemudian Satu menit lagi Istirahat 30 detik Kemudian Satu Jadi Tiga Ronde Ingat Full speed Full power Yang selanjutnya Yang perlu diperhatikan Adalah ini Yang perlu diperhatikan Adalah Jangan Hanya Diam Di tempat Bergerak Bergerak Move 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 Dan Terminasi Oke Bergerak Jadi jangan Jangan hanya Diam Kenapa harus bergerak Dengan bergerak Satu Anda bisa melatih Kardio Atau stamina Anda Yang kedua Anda bisa menentukan Langkah Anda Jangan sampai Keserimpak Nanti jatuh Lakukan Routine Saya jamin Jika Anda Routine Lakukan itu Sebulan Maka Kukulan Anda Stamina Anda Pegangan Anda Itu Pasti akan Meningkat Oke Gampang kan Selamat berlatih